Audio Jungle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Pontekes Kematkes Pontianak Jurusan Kesehatan Hidungan Saya sendiri Teguh Arapah Saya Udui Surjahati Saya Aurelia Zeptania Saya Ferry Kami dari tim teknologi tepat guna Pontekes Kematkes Pontianak Jurusan Kesehatan Hidungan Dengan tema Perbandingan Efektivitas Arang Akar Kelapa Dan Arang Akar Pinang Dalam proses pengolahan air gambut Baiklah, disini saya akan menjelaskan Alat dan bahan yang digunakan Dalam proses pengolahan air gambut Terima kasih telah menonton! Baiklah, tahap berikutnya adalah Pemasangan alat Yang pertama Ken kita lubangi Bisa menggunakan board Tapi untuk alternatifnya Kita bisa menggunakan pisau Kita masukkan Setelah dipasang Pesinya seperti ini Kita lanjutkan keadaan Pemasakan Stove air Lagi terpertama Kami memasukkan kerikil Kami memasukkan kerikil Kami memasukkan kerikil Berikutnya adalah Masukkan akar arang kelapa Dan akar pinang Dan yang terakhir adalah Masukkan pasir Kami memasukkan kerikil Kemudian Kemudian Kami memasukkan air waku Jangan lupa untuk menutup Stove air Jangan lupa untuk menambahkan kapur Untuk penampungannya Kolumnya adalah 5 liter Kami menggunakan 10 gram kapur Diaduk Sehingga tidak ada Gumpalan diatasnya Setelah menambahkan kapur Kita menunggu Ada gumpalan Atau endapan Menunggu hingga 10 menit Barulah air dapat kita alirkan Setelah 10 menit Barulah Kita buka bersama Untuk dialirkan Ini mengupakan proses akhir Yang mana Ini Akar kelapa Ini akar pinang Dan ini air gambut Baku Setelah dilihat dari ketiganya Maka yang lebih bening itu Dari karbon aktif Menggunakan Akar kelapa Terima kasih telah menonton